2021 Menimbang oleh karena terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode berilaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terperiksa Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Angka 1A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Huruk A dijatuhkan sanksi berat Pasal 15 Angka 1A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Huruk J dijatuhkan sanksi sedang Pasal 14 Angka 5A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Huruk E dijatuhkan sanksi ringan Menimbang bahwa telah dipertimbangkan di atas terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Sahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Sahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menembulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruk A Pasal 4 Ayat 1 Huruk J dan Pasal 8 Huruk E Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 Dalam hal suatu peristiwa pelanggaran etik terdapat beberapa perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda-beda maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat Menimbang bahwa dalam pelanggaran etik yang dilakukan oleh terperiksa terdapat tiga perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda yaitu pelanggaran Pasal 4 Ayat 2 Huruk A sanksi berat Pasal 4 Ayat 1 Huruk J sanksi sedang dan Pasal 8 Huruk E sanksi ringan maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat dalam hal ini adalah sanksi berat menimbang bahwa sebelum majlis menjatuhkan putusan dalam dukaan pelanggaran etik dan perdomaan perilaku yang dilakukan terperiksa maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang ada dalam diri terperiksa sebagai berikut hal yang meringankan tidak ada hal yang memberatkan terperiksa tidak mengakui perbuatannya terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil serasa dan patut serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan terperiksa sebagai ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik memperhatikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku pada pasal 4 ayat 2 huruf A pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 huruf E peraturan Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. menyatakan terperiksa saudara Firri Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Sarul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Sarul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A pasal 4 ayat 1 huruf C dan pasal 8 huruf E peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK Mengumumkan, tiga, mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarat Majelis pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Tumpah Katorangan Panggatian selaku Ketua Majelis Hariono, Albertina, Samsudin Haris dan Indrianto Senoaji masing-masing selaku anggota dan dibacakan pada sidang yang terbuka hari ini untuk umum hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Bayu Satrio Teguh Haryanto selaku notulis dan di luar hadirnya terperiksa Demikian sudah kami sampaikan sudah kami pacarkan keputusan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif terima kasih seandainya ada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih